Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nino Madianti, jurusan manajemen dakwah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya dari grup 121 akan mempresentasikan laporan akhir KKN di Desa Wisata Bulu, Cina. Baiklah pertama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada tahun 2021 ini, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 tidak membenarkan adanya aktivitas di luar rumah, sehingga kegiatan KKN ini juga akan diselenggarakan bersifat online. Secara teknis, pelaksanaan KKN dimaksud dapat diselenggarakan dengan pola sebagai berikut, yaitu kuliah kerja nyata dari rumah atau KKNDR dan kuliah kerja nyata sosial KKNKS. Semua otoritas yang berwenang harus memiliki tanggap darurat atau rencana kedaruratan sesuai pedoman FAO atau WHO. Sangat penting bagi otoritas untuk memiliki akses dan berbagai informasi melalui sistem global seperti jejaring keamanan pangan internasional. Konteks KKN tahun 2021 ini mengabdi dari rumah yang bersifat online, yaitu tentang berbagai informasi sosial media untuk menghadapi pandemi dan new normal. Jadi, kami para mahasiswa fokus melakukan pengabdian dari rumah dengan cara membuat konten kreatif, seperti video, poster, dan berbagai informasi di media artikel. Selanjutnya, yaitu tujuan dan sasaran kegiatan. Tujuan dari pelaksanaan KKN ini adalah yang pertama meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa pada masyarakat terhadap new normal. Yang kedua, yaitu menerapkan teknologi di masa pandemi dan new normal. Yang ketiga, kontribusi nasional melalui aktivitas yang diadakan di rumah. Selanjutnya, kegiatan KKN ini diarahkan kepada tiga sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Hasil yang diharapkan, yaitu melalui kegiatan KKN ini diharapkan terlaksananya dukungan dan penguatan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Juga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenal lingkungan masyarakat secara langsung dan segala permasalahan yang terjadi. Dengan ditemukannya permasalahan, mahasiswa akan berpikir dan berusaha untuk mencari solusi atau permasalahan tersebut. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa menuju dunia kerja yang cakupannya lebih luas daripada dunia perkuliahan. Selanjutnya, bab dua, pelaksanaan dan pembahasan program. Pelaksanaan KKN dari rumah, tahapan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengamati kemungkinan yang akan dijadikan sasaran program apakah masyarakat atau anak usia sekolah dan lansia. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan RT atau RW dan lembaga sosial yang ada di sekitar tempat tinggal dalam rangka pencarian data dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pejabat atau karyawan yang ada di sekitar rumah. Yang keempat, yaitu merancang media yang akan digunakan seperti media Instagram atau WhatsApp. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan tim pelaksanaan KKN, LPPM, Winsuska, dan dosen pembimbing menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, membuat perencanaan program. Rencana program kegiatan KKN yang telah saya susun yaitu yang pertama, kegiatan sosial berbasis keilmuan Prodi yaitu dengan mengajar anak sekolah dasar dari rumah dan mengajar anak sekolah dasar tentang berdakwah, azan, dan bacaan sholat di Musola Al-Aqsa. Yang kedua, pendidikan dan dakwah keagamaan yaitu dengan melakukan bimbingan belajar mengaji di Musola Al-Aqsa. Yang ketiga, yaitu pada bidang kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wafah COVID-19 dengan membagikan masker kepada masyarakat dan meningkatkan kepada masyarakat agar selalu memakai masker ketika keluar dari rumah. Dan juga saya melakukan peduli kebersihan tempat ibadah di masa pandemi COVID-19 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Bidang keempat, yaitu relasi agama dan kesehatan dengan membuat konten kreatif atau flyer dengan judul makan dan minum sambil berdiri dilarang dalam Islam. Selanjutnya, yaitu permasalahan yang dihadapi. Ada dua konsep dalam KKN ini, yaitu KKN secara mandiri dan pelaksanaannya secara penuh dilakukan dengan modus daring atau virtual. Mandiri artinya pelaksanannya secara mandiri atau individu oleh mahasiswa yang tentunya disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai untuk belajar memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara individu tentu tidak semaksimal dengan bekerja kelompok sehingga harus memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan suatu program. Tapi diberikan keringanan untuk membuat kelompok minimal 10 orang. Selanjutnya, bab tiga, produk akhir yang dihasilkan. Yang pertama, bidang kegiatan sosial terkait dengan keilmuan prodi atau lapangan. Yang pertama, yaitu kami mengajar anak sekolah dasar dari rumah. Sekolah merupakan motode pembelajaran siswa untuk belajar dari rumah atau daring. Meskipun belajar mengajar dilakukan secara daring, kami membantu anak-anak agar tidak kesulitan dalam belajar dengan cara membantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka serta menjelaskan materi yang kurang mereka pahami. Nah, bisa juga teman-teman lihat di sini yaitu ada dokumentasi dari saya mengajarkan anak sekolah dasar dalam belajar dan juga membantu mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya, yaitu mengajar anak sekolah dasar tentang berdakwa, azan, dan bacaan sholat di Musola Al-Aqsa. Kegiatan ini dilakukan secara langsung. Anak-anak diajarkan untuk bisa berdakwa karena dakwa merupakan bagian yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Karena berkembang tidaknya, ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat amat ditentukan akan aktivitas para da'i dalam menyampaikan dakwanya sebagai ajaran yang menuntut penyampaian dan penyebaran. Selain berdakwa, kami juga mengajarkan anak-anak untuk bisa azan dan sholat. Kami mengajarkan anak-anak bacaan sholat dan juga gerakan-gerakan sholat karena sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam sehingga anak-anak harus diajarkan sejak dini. Nah, ini adalah dokumentasi dari anak-anak saat berada di musola, saat melakukan azan, dan juga melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu bidang pendidikan dan dakwa keagamaan. Saya melakukan bimbingan belajar mengaji di Musola Al-Aqsa. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di Musola tentang cara membaca ikhla dan Al-Quran dengan tajuan yang benar. Dan juga mengajarkan beberapa doa dalam kehidupan sehari-hari seperti doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum tidur, doa masuk WC, doa masuk masjid, dan keluar masjid, dan doa-doa lainnya. Semoga dengan adanya bimbingan belajar mengaji ini, anak-anak di Musola dapat membaca dan memahami dengan baik apa yang telah diajarkan, dan dapat mengajarkan kembali kepada teman-temannya yang belum tahu dan yang belum mengerti. Yang ketiga yaitu bidang kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19. Kami melakukan yang pertama, membagikan masker kepada masyarakat dan meningkatkan kepada masyarakat agar selalu memakai masker ketika keluar dari rumah. Pandemi COVID-19 ini adalah peristiwa yang menyebarkan penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus, jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menyebabkan sistem pernafasan. Pada banyak kasus ini, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dari seluruh pernafasan. Misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kewaspadaan, kewaspadaan kita terhadap virus corona, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan secara langsung. Pada saat ini, kita memasuki kehidupan yang normal di masa pandemi COVID-19. Di mana kami melakukan membagikan masker itu di tempat anjungan. Yang anjungan ini merupakan salah satu tempat penyeberangan dari desa ke desa. Nah, ini adalah dokumentasi saat saya membagikan masker kepada warga sekitar, yaitu membagikan masker terutama di anjungan, yaitu tempat penyeberangan dari satu desa ke desa lainnya. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan pada bidang ini yaitu peduli kebersihan tempat ibadah di masa pandemi COVID-19 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adaha. Nah, kegiatan ini dilakukan secara langsung. Kegiatan ini dilandasi dengan keadaan pada masa pandemi yang mana tempat ibadah menjadi tempat utama berkumpulnya banyak orang di waktu yang sama dengan durasi ibadah yang cukup lama. Sehingga sebelum pelaksanaan soal Hari Raya Idul Adaha, pembersihan tempat ibadah dituntut dua kali lebih bersih dari sebelum pandemi terjadi. Yang terakhir yaitu bidang relasi agama dan kesehatan. Yaitu saya membuat konten kreatif atau pelayar dengan judul Makan dan Minum Sambil Berdiri Dilarang Dalam Islam. Nah, pada kegiatan ini saya melakukannya secara virtual. Alasan saya membuat kegiatan yang berbasis virtual adalah karena pada zaman sekarang hampir semua orang menggunakan sosial media baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Sehingga, ini merupakan cara yang efektif yang dapat dilakukan untuk mengedukasi mengenai relasi agama dan kesehatan dalam bentuk flyer dengan judul Makan dan Minum Dilarang Pakan dan Minum Sambil Berdiri Dilarang Dalam Islam. Saya tergerak untuk membuat flyer ini dikarenakan dalam agama Islam makan sambil berdiri merupakan tindakan yang harus dihindari. Bukan tanpa alasan, ternyata secara medis makan sambil berdiri ternyata membawa dampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari efek makan menjadi lebih banyak, merusak dinding perut, menghambat kerja ginjal, mengganggu kesehatan jantung, hingga gangguan perut kembung. Abu Royroh juga meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri, siapa yang lupa, maka hendaknya ia memuntahkannya lagi, hadis riwayat muslim. Nah, ini adalah dokumentasi dari flyer yang telah saya buat dan dipost di Instagram. Selanjutnya, bab 4 tentang refleksi dan pelaksanaan tindak lanjut. Penulis bersama dengan teman sejauhan melakukan aktivitas terhadap hasil-hasil yang telah dicapai. Kendala dan dampak perbaikan pembelajaran terhadap masyarakat setempat Jalan Makmur Hendrik Desa Bulucina Dusun Tiga Bentur Siakulu Refleksi ini selanjutnya penulis bersama teman sejauhan digunakan sebagai dasar bagi upaya membantu menangani cara menghadapi pandemi dan neonormal. Pelaksanaan tindak lanjut beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Jalan Makmur Hendrik Desa Bulucina Dusun Tiga Bentur Siakulu adalah tetap di rumah dan memanfaatkan teknologi media sosial selama pandemi dan jika ingin keluar rumah gunakan masker hand sanitizer dan selalu menjaga jarak. Selanjutnya, bab 5 penutup yang pertama yaitu kesimpulan kesimpulan yang kami dapatkan dalam kegiatan KKN ini adalah yang pertama kegiatan KKN Winsus Karyau tahun 2021 di Jalan Makmur Hendrik Desa Bulucina Dusun Tiga Bentur Siakulu mendapat sambutan tanggapan dan perhatian yang cukup baik dari warga sekitar dan pejabat Desa setempat yang kedua secara keseluruhan kegiatan KKN DR Plus Winsus Karyau 2021 berlangsung dengan baik program-program yang direncanakan dapat terrealisasi dengan optimal walaupun mendapat sedikit kendala yang ketiga bekal yang kami berikan pada masyarakat pada dasarnya kami memberikan dukungan dan pengetahuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya serta adanya dampak positif atas kehadiran kita baik dampak secara langsung maupun tidak langsung yang keempat KKN DR Plus Winsus Karyau 2021 dalam menghadapi pandemi dan new normal telah memberikan berbagai informasi melalui media sosial saran jika KKN DR Plus Winsus Karyau 2021 ini ingin diadakan di lain kesempatan bantuan dana yang diberikan baik dari pihak pemerintahan ataupun universitas lebih ditingkatkan lagi karena 50% dana akan digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut selain itu perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan kami sehingga masyarakat dapat mengembangkan hasil dari program KKN kami berikut adalah lampiran kegiatan selama kami KKN yang ini bisa teman-teman lihat disini adalah dokumentasi foto bersama bersama Ibu Posko dan ini adalah ada juga foto bersama Kepala Desa selanjutnya ini adalah dokumentasi dari foto bersama Satgas COVID dan juga ada foto pembagian hadiah bagi anak-anak yang rajin mengaji dan ini juga ada foto saat kami mengajar anak-anak mengaji dan juga ada foto ibu-ibu bermain bola dangdut saat lomba acara 17 Agustus sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi laporan akhir di Desa Wisata Bulucina jika ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati